Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian gimana caranya untuk membuat efek tulisan mengetik kayak gini di website kalian. Beuh, beuh, keren gak tuh guys? Cuman modal copy paste doang. Ya, copy paste. Ngooding kok copy paste? Cuaks! Oke, langsung saja untuk step yang pertama, kalian subscribe aja dulu channel ini, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, gue bahas dan juga sharing seputar tutorial YOYOX dan juga web development. So, buat kalian yang tertarik, silahkan di-subscribe aja dulu. Oke, yang kedua, silahkan kalian setup project kalian sendiri. Nah, kalian bisa buat file index.html, bisa buat file index.js untuk cepat script-nya, terserah kalian. Tapi di sini gue bakalan pake codepen.io, karena di sini gue bakalan cuman sharing gimana cara buatnya aja. Jadi di sini gue pake kode editor online aja guys. Nah, kalian juga bisa pake kode editor online kayak gue, kalau misalkan pengen coba-coba aja. Nah, ini ada codepen.io, silahkan di-klik. Nah, ini yang pertama kalian tinggal klik aja start coding, untuk mulai codingan kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi buat index.js, index.html, dan juga segala macem guys. Oke, ini yang pertama kita nggak butuh si CSS-nya, kita boleh minimize aja kayak gini, terus ini supaya codingan kita makin luas, kita geser ke sebelah kanan, jadi kayak gini. Oke, yang selanjutnya kita akan setup dulu file HTML kita. Caranya kita buat template sederhana HTML dengan cara ketik tanda seru, lalu tekan tab boom, langsung otomatis dibuatkan template, apa ya, sederhananya. Oke, jadi yang pertama misalkan suatu saat, kalian punya H1 kayak gini gitu ya, terus kalian tuh punya tulisan, Halo, subscribe channel kreatif akademi. Ini bebas tulisannya, terserah kalian. Yang intinya suatu saat kalian akan punya sebuah tulisan kayak gini. Nah, kalian tuh pengen buat tulisannya tuh kayak memiliki efek mengetik kayak gitu kan ya guys ya. Nah, itu caranya gampang aja. Kita akan menggunakan sebuah library yang sangat ringan, yang namanya itu typeit.js. ups, tipo lagi guys, js. Kayak gini. Ini biasanya yang paling atas, tinggal diketik aja. Nah, ini di dokumentasinya, dia juga udah langsung diliatin tuh, ada tulisan efek mengetiknya sama beberapa, apa ya, properti-propertinya lah. Terus disini juga katanya tulisannya itu, the most perceptile typing utility on the planet. Gitu bukan sih secara nopongnya. Nah, intinya dari artinya juga, katanya utilitas pengetikan paling serba guna di planet ini. Beuh, serba guna katanya guys. Oke, kita scroll ke bawah. Kalian juga bisa, kalau misalkan pengen kayak buat tulisan kayak yang tadi ya, yang kayak contohnya, example-nya, kayak di website dokumentasinya, ini langsung dibuatkan. Ini nih, cara pakenya. Nih, kalian nggak usah bingung dulu. Ini maksudnya apa gitu kan? Banyak banget nih. Nah, ini kalian nggak usah hiraukan dulu lah. Nanti kita tinggal copy paste aja. Nah, kalian scroll ke bawah. Ini ada beberapa kelebihan. Kenapa kita menggunakan library ini? Kalian nggak usah takut. Kalian ngasih epek ini ke website kalian, buat website kalian itu jadi lemot. Nggak. Karena website ini itu cuma 4KB katanya ya, kurang lebih. Terus dia juga no dependency, terus super flexible API, dan juga SEO friendly. Dan, nggak usah banyak meskira lagi ya guys ya. Nggak usah banyak bicara lagi. Langsung saja kita mulai. Gimana cara pakenya? Kalian bisa pergi aja ke documentation yang ini. Nah, di sini ada berbagai macam cara, yang bisa kita gunakan, dan juga bisa diimplementasikan ke berbagai macam proyek kalian. Bisa menggunakan vanilla JavaScript, atau JavaScript murni gitu ya. Terus bisa juga kalian gunakan untuk react component, bisa pakai WordPress plugin juga. Nah, karena di sini kita cuma sederhana, kita cuma coba-coba, kita nggak pakai library lain selain type it ini. Jadi, kita boleh pilih aja yang vanilla JavaScript. Nah, teman-teman, boleh pergi ke bagian installation untuk mulai menggunakan library ini. Gimana sih cara pakenya gitu ya? Nah, klik installation. Di sini ada berbagai macam cara untuk installasinya. Kalian bisa menggunakan link CDN. Tinggal copy paste aja link yang ini nih. Tinggal copy. Ini kita coba copy dulu deh. Copy. Terus kita paste di sini, di atas bodinya. Set. Udah, sebenarnya instalasi awalnya kayak gitu doang. Nah, selanjutnya, kalian juga bisa pakai NPM. Kalau misalkan kalian pakai ReactJS misalnya, atau pakai proyek-proyek yang udah besar, nah, itu disarankan pakai NPM untuk installasinya. Atau juga bisa kalian nge-clone repository-nya dari type it ini. Ini ada tiga cara. Silahkan kalian pilih aja salah satu. Nah, ini kita tadi pilih yang CDN ya, guys. Yang simple aja. Jangan terlalu ribet-ribet lah. Nah, terus yang kedua, di sini untuk cara pakenya, load the script, atau load the script on your page. Jadi, katanya simpen si script tadi ke dalam script yang kita miliki. Ya, ini udah kita lakukan ya. Sip, yang kedua udah berhasil kita lakukan. Nah, selanjutnya ini untuk instalasi gimana caranya untuk membuat tulisan kita bisa menjadi atau memiliki efek mengetik ya. Ini sebenarnya kita tinggal di-copy aja sih. Tinggal copy, terus kita paste di sini. Di JS-nya ya, supaya lebih rapi. Sebenarnya teman-teman juga bisa simpen di sini, tapi supaya lebih rapi aja gitu. Kita simpennya di file terpisah di sini. Oke, sip. Ini teman-teman gak usah bingung dulu apa sih maksudnya gitu ya. Nah, ini yang pertama ketika dokumennya itu berhasil di-load, atau dokumennya udah berhasil ditampilkan di web browser kita, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi berikut ini. Nah, ini fungsi utamanya itu yang ini sebenarnya. Segini doang guys. Untuk membuat tulisannya menjadi mengetik. Lah kok tapi gak mengetik bang? Tetap stay aja kayak gini. Santai dulu guys. Ini ada konfigurasinya. Nah, jadi untuk membuat tulisannya mengetik, yang pertama yang harus kalian ketik adalah new type it, terus di sini ada selektornya. Jadi, mau tulisan yang mana nih? Yang pengen dikasih efek mengetiknya. Nah, terus di sini ada beberapa property atau option yang bisa kalian tambahkan nantinya. Dan juga ada method nanti yang akan gue bahas sedikit-sedikit lah ya. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu untuk selektornya. Jadi, mau elemen yang mana? Nah, kita punya H1 nih. Kita misalkan punya ID untuk H1 ini. Kita kasih tanda dulu ya, supaya lebih enak. Kita kasih nama ID-nya type it. Kayak gini. Nah, terus teman-teman masukin ke sini ya ID-nya. Typing. Nah, karena dia ID, itu artinya kita harus menambahkan pagar di ujung sebelah kirinya. Nah, jadi nanti otomatis. Lihat. Boom. Tulisannya udah jalan. Sebenernya kodingan kayak gini doang, kalian udah berhasil menambahkan efek tulisan kayak gini. Oke, sip. Ini kenapa aja dia ada dua baris? Padahal kita mengetik sebaris gini ya. Ini sebenernya ada dua cara sih untuk menambahkan tulisannya. Yang pertama bisa hardcode langsung di sini, atau kalian bisa menggunakannya di sini, di property-nya, di strings-nya. Jadi kalau misalkan kita hapus yang ini, ini kita cut gitu ya, kita paste-nya di sini. Ini sama aja sih. Ada dua cara. Bisa hardcode atau menggunakan property strings yang ini. Ini tunggu dulu. Seperti biasa, nunggu reload dulu, nunggu refresh dulu kalau misalkan pakai kode editor online kayak gini. Sip. Gitu, guys. Sebenernya caranya simple banget gitu, guys. Nah, terus kalau misalkan kalian nggak pengen pakai ID, tapi pengen pakai class. Nah, itu bisa aja ya. Kita tinggal ubah aja jadi class kayak gini. Terus ini selector-nya jangan pagar. Karena dia class, kita pakai titik. Kayak gini. Mana, guys? Nggak muncul, guys. Nah, jalan. Sama-sama jalan. Mau pakai class, mau pakai ID, jalan. Nah, terus kalau misalkan kita nggak pengen pakai class, nggak pengen pakai ID, tapi kita pengennya pakai attribute. Bisa nggak, bang? Bisa dong. Misalkan suatu saat kalian punya attribute kayak gini. Attribute type gitu ya. Jangan attribute lah. Data lah. Data type misalkan gitu ya. Kita isi dengan typing. Ini bebas sebenarnya kalau attribute bisa customize sesuai dengan keinginan kalian. Nah, terus selector-nya gimana, bang? Nah, kalau selector-nya, ini nggak pakai titik, nggak pakai pagar, tapi pakai kurung buka, kurung tutup. Atau kurung sikul ya. Kayak kalian mau bikin array gitu ya. Nah, terus masukin aja di sini. Data attribute-nya. Data type yang sama dengan typing. Kayak gini. Ini kalau misalkan ini kita pakai kutip 1 ya, karena kutip 2-nya udah dipakai yang di luar sini. Supaya nggak bentrok, kita pakai kutip 1. Sip. Nah, gitu guys. Nah, terus bang kalau misalkan kita nggak pengen pakai ID, pakai class, pakai attribute, kita cuma pengen pakai H1 aja gitu guys. Nah, lu gimana sih banyak maunya? Tapi tenang aja guys. Bisa guys itu. Ini misalkan kalian nggak pengen ribet-ribet nambahin class, nambahin ID, nambahin attribute, kayak gini doang, polosan gitu ya. Itu kalian bisa aja. Yaitu menggunakan query selector. Ini kalian boleh hapus tanda kutip semuanya. Bersihin aja. Terus kalian ketik aja document.queryselector. Nah, misalkan kalian pengen H2-nya. Eh, H1 ya. H1-nya kayak gini. Ini tinggal diubah aja kayak gini. Ini sebenarnya sama jalan aja. Lah, kok nggak muncul guys? Dokumen.queryselector. Oh, ini guys. Sorry, gue kurang tanda kutip. Harusnya pakai kutip ya. Nih, kalau kita coba lihat. Kita tunggu lagi dia nge-reload ya. Lihat sih. Bisa. Mau pakai class kek, mau pakai ID kek, mau pakai attribute kek, atau nggak pakai ketiganya. Tapi pakai query selector, itu bisa guys. Gitu guys. Nah, ini kayak biasa kayak tadi ya. Kita bisa hardcode tulisannya di H1 sini, atau kalian bisa masukin ke dalam string-nya ini. Kayak gini. Nah, terus kalian juga selain string, sebenarnya ada property lain. Kayak contohnya itu ada speed untuk mengatur kecepatannya gitu ya. Misalkan kita kasih 10 kayak gini. Berapa cepat dia, guys? Duh, jadi cepat banget, guys. Kalau misalkan pengen lama, ya kita tinggal tambahin aja kayak gini. Otomatis nanti hasilnya bakalan jadi lama gitu. Pengetikannya. Lihat. Untuk satu tulisannya aja, dia itu butuh waktu berapa detik. Ini kayaknya kelamaan. Kita kasih 10.000 aja deh ya. Jadi setiap katanya, atau setiap hurufnya, itu diketik dalam waktu 1 detik. Lihat. H, tunggu lagi, guys. Bentar. Belum nge-reload. Sabar. Nih, tiap katanya, itu diketik dalam waktu 1 detik gitu, guys. Nah, sebenarnya selain dari string dan juga speed ini, ada banyak sekali property yang bisa kalian tambahan, atau option yang bisa kalian tambahan. Tambahin. Nah, kalian bisa pergi ke sini. Kalau misalkan pengen kalian konfigurasi, pergi ke bagian options. Kalian boleh scroll ke bawah. Di paling bawah, itu ada banyak sekali option yang bisa kalian pakai. Contohnya tadi ada strings untuk menambahkan tulisan ke dalam elemennya. Terus ada speed untuk mengatur setiap kecepatan dari huruf yang ditampilkan. Ada deleted speed. Jadi nanti kita bisa menghapus tuh. Misalkan udah ketik A, terus kita hapus dulu. Nah, itu bisa. Terus kita tambahin lifelike, bisa tambahin kursornya, mau ada atau enggak. Terus bisa tambahin kursor speed, kursor char, dan juga lain sebagainya. Silahkan kalian cobain aja satu per satu, oke? Tadi gue udah cobain yang namanya string dan juga speed. Kalian bisa coba berkreasi sesuai keinginan kalian, sesuai dengan keinginan kalian, dengan option-option yang diberikan. Nah, selain option, kalian juga bisa tambahin yang namanya method. Method ini ada banyak banget. Kita bisa tambahin dengan cara chainable method. Jadi digabungin gitu, guys. Ini kita pakai titik kayak gini, terus gabungin lagi, misalkan ada method lain. Nah, method yang baru saja kita buat, cuma go aja. Go ini untuk menjalankan typingnya, atau supaya efeknya ini berjalan gitu, guys. Nah, sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa kalian gunakan ya. Ada delete, itu untuk menghapus angka di belakang kata, sejumlah ke hand gitu ya. Nanti kita akan cobain. Atau kita juga bisa type, di sini ada method type itu, untuk mengetikan sesuatu di elemen kita. Terus ada move, untuk memindahkan kursor. Jadi misalkan kursornya udah maju ke depan, sebanyak lima langkah, kita bisa mundurin misalkan. Sebanyak tiga langkah, itu bisa. Terus kita juga bisa ngehapus semua karakternya. Nah, kalau misalkan kita pengen semuanya jadi hilang lagi. Itu pakai empty gitu, guys. Nah, gimana kalau misalkan kita cobain deh. Nah, teman-teman boleh pergi lagi ke code pen kita ya. Misalkan kita punya sebuah paragraf deh di sini. Kayak gini. Ini boleh kosongin aja dulu. Terus kita kasih kelas supaya gampang untuk memberikan typingnya. Ini untuk selektornya ya. Kita kasih aja, apa guys, type. Type 1 gitu ya. Ini boleh kita copy. Terus kita buat efeknya di sini. Cara buat efeknya, kayak tadi, kita buat new. Terus kita ketik type it. Selektornya apa? Karena kita punya kelas, berarti kita pakai titik. Terus kita tulis aja type 1. Sesuai dengan kelas yang udah kita berikan di elemennya. Terus di dalamnya kita bisa kasih konfigurasinya. Oke. Yang pertama kita kasih strength. Kayak gini. Titik 2. Kita kasih array aja kayak gini. Kita kasih tulisannya misalkan Halo guys. Commando. Gitu lah. Simple aja deh ya guys. Nah terus kita tambahin juga untuk speednya. Supaya cepat kita kasih berapa guys? Mungkin 500 deh. Ada setengah detik untuk setiap katanya. Ini gimana kalau misalkan kita lihat dulu. Ini kayaknya untuk yang atasnya kelamaan. Kita kasih aja 1000 deh. 100. Supaya cepat. Nah ini kenapa yang bawahnya belum jalan? Karena kita belum menambahin metode go. Untuk menjalankan efeknya. Ini kalau misalkan udah kita tambahin go. Ini kita lihat pen preview-nya. Ngeload dulu. Nih. Lihat. Ada tuh. Halo. Tapi lama banget guys. Gimana kalau misalkan kita percepat ya. Jadi 50. Jadi lebih cepat dari yang atas harusnya. Sip. Aman ya guys. Selanjutnya kita akan coba metode delete. Jadi delete itu bisa menghapus elemen yang ada di belakangnya. Nah lihat delete. Nah cara pakenya kita tinggal ketik aja titik delete. Gitu doang guys sebenarnya. Terus kita bisa masukin number. Mau berapa angka yang kita delete. Nah kita balik lagi ke sini. Terus kita tambahin aja sebelum go-nya. Kita chaining lagi. Titik delete. Lalu masukin angka berapa yang pengen di delete-nya. Misalkan kita pengen menghapus doang-nya. Yaitu 4 gitu ya. Nih supaya lebih besar. Gimana kalau kita kasih H4 aja deh. Jangan paragraf ya. Supaya tulisannya lebih gede gitu. Dan supaya kita lebih fokus. Gimana kalau misalkan H1-nya kita hapus dulu. Comment dulu lah. Supaya enak dilihatnya. Supaya lebih besar. Kita pakai H2. Nih jangan lupa tutupnya juga. Kita ubah jadi H2. Nah jadi gitu guys. Ini kita comment dulu. Supaya nggak jadi error ya. Karena kita pakai query selector. Dia nyari. Ada nggak H1. Kalau misalkan nggak ada ya. Jadinya error gitu. Jadi kita comment dulu. Terus kita coba lihat hasilnya gitu ya. Lihat nih. Fungsi dari metode delete ini. Yang pertama. Dia ngetik dulu. Halo guys. Comment dong. Nah lalu dong-nya itu dihapus dulu. Gitu guys. Itu fungsi metode. Terus kita misalkan pengen nambahin metode lagi. Yang namanya type. Kalau type itu untuk menulis sesuatu di elemennya. Kita tinggal tulis aja type. Kayak gini. Terus teman-teman masukin. Pengen nulis apa gitu ya. Tadi. Halo guys. Comment dong. Dong-nya kita hapus. Comment dan subscribe misalkan ya. Comment dan subscribe. Kayak gini. Kita cobain aja guys. Nih kita coba lihat. Yang pertama. Dia ngetik dulu. Halo guys. Comment dong. Lah kok ngilang semuanya guys. Nah gitu. Ini supaya nggak kecepatan. Gimana kalau misalkan kita kasih 100 deh. Jadi nggak terlalu cepat deh. Untuk nulisnya. Kita coba lihat lagi guys. Dia ngetik dulu. Halo guys. Comment dong. Terus dong-nya dihapus. Lalu diganti. Dan subscribe. Gitu. Nah kita akan coba metode lain. Contohnya adalah move gitu ya. Move ini untuk memindahkan kursornya. Misalkan kita akan pindahin dia ke sini. Berarti berapa angka tuh. Kita tinggal ketik aja di sini. Titik. Move. Move. Kayak ini. Terus masukin mau pindah berapa karakter gitu. Misalkan sebagai contoh 8. Kita coba lihat lagi hasilnya. Halo guys. Comment dong. Dan subscribe. Dia akan pindah kursornya. Oke. Kenapa dia nggak pindah? Karena kita pakai positif 8. Artinya kan maju ke depan. Kalau misalkan 8. Tapi kalau misalkan kita kasih minus. Dia bakalan mundur ke belakang. Kita akan coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita minus 9. Supaya dia kursornya di belakang subscribe-nya. Terus kita nanti pengen tambahin like gitu ya. Halo guys. Comment dong. Dongnya dihapus. Terus diubah jadi dan subscribe. Kursornya pindah ke belakang subscribe-nya. Terus misalkan kita pengen tambahin lagi. Jadi type like dong. Gitu. Jadi nanti kita. Halo guys. Halo guys. Comment dong. Dongnya dihapus. Diganti dengan dan subscribe. Terus dia kursornya pindah ke belakang. Ke belakang subscribe-nya. Lalu tambahin like. Nah. Like dong gitu ya. See? Keren nggak guys? Halo guys. Comment dan like dong. Subscribe. Gitu guys. Itu contoh cara penggunaan sederhananya. Terus kalau misalkan kalian pengen ketika dia udah berhasil diketik. Dia pengen ngilang lagi. Nah itu ada metode yang namanya empty. Jadi kalian tinggal tambahin aja disini. Titik. Empty. Jadi kalau misalkan udah selesai. Itu tuh nanti dia bakalan dihilangin lagi. Nih. Kita coba contoh lagi. Dia ngetik. Halo guys. Comment. Dongnya dihapus. Terus diubah jadi dan subscribe. Pindah kursornya jadi like dong. Dan empty. Jadi ngilang lagi. Terus ada lagi yang namanya callback. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengerjakan sesuatu ketika si typingnya udah selesai gitu ya. Itu ada yang namanya callback. Nah kalian boleh scroll ke bawah. Disini ada yang namanya callback. Mana guys? Callback. Callback. Nah ini ada callback method. Kalian tinggal klik aja dulu. Nah disini ada beberapa callback yang bisa kalian pakai. Disini ada before step. Yang artinya dia akan berjalan sebelum dari angkanya di antri. Antrian. Terus ada before string. Ada after step. Ada after string. Terus ada after complete. Nah disini ada yang namanya after complete. Nah after complete ini itu tuh adalah sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika si typingnya udah berhasil dieksekusi gitu ya. Nah sebagai contoh gimana kalau langsung kita coba praktekkan oke. Yang pertama teman-teman tinggal ketik aja disini di propertinya yang namanya after complete. Begini titik 2 karena dia adalah objek ya. Terus disini kalian bisa buat sebuah fungsi. Kita coba fungsinya asinkronous. Asinkronous. Begini. Kita isi dengan arrow function aja guys. Nah gimana kalau misalkan ketika dia udah berhasil dieksekusi atau ketikannya udah selesai. Kita pengen nampilin alert di layar gitu ya. Selesai sebagai contoh. Ini kalau kita coba lihat lagi di sebelah kanan di previewnya. Kenapa nggak jalan guys? Oh ini guys. Sorry. Salah. Kurang N. Asink. Begini. Harusnya jalan sekarang. Nah. Halo guys. Comment dan subscribe. Dia kurusannya pindah ke belakang. Nambahin text. Terus kalau misalkan udah selesai. Dia muncul alert. Selesai. Lalu kita klik OK. Dan dia jadi hilang. Gitu guys. Itu contoh penggunaan sederhana dari library Typeit ini. Silahkan kalian bereksplorasi sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Terus kalian pengen buat yang lebih komplek kayak yang di dokumentasinya. Yang di awal ini. Ini bisa banget. Kalian tinggal kombinasikan aja. Dengan metode-metode yang ada. Dan juga option-option yang disediakan. Gitu guys. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video-mudahan. And stay explore your code. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax